Halo teman-teman yang ngerasa sudah ngamalin amalan kaya tapi gak kaya-kaya ataupun yang sudah ngamalin amalan rejeki tapi justru rejekinya semakin sempit kamu perlu tonton video ini sampai selesai akan saya bongkar sedetail-detailnya sejelas-jelasnya di video kali ini simak videonya sampai selesai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman jumpa lagi bersama saya disini Bagus Baraja di channel Gus Baraja upload setiap jam 9 malam jadi terus pantengin channel youtube ini dan yang barusan mampir jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi atau pemberitahuan ketika saya update video terbaru seperti layaknya video malam ini nah sebelum kita lanjut pembahasannya tentang bagaimana agar amalan kita itu bekerja dengan baik bahkan bekerja dengan cepat perlu saya sampaikan dua hal yang pertama yaitu ajakan saya agar kamu juga bisa bergabung ikutan deal di acara yang saya adakan seminar online tepatnya tanggal 31 Agustus di hari Kamis malam pukul 19.30 sampai selesai yang akan membahas tentang luka batin terkait tentang finansial penting banget untuk kita pahami penting juga untuk kita mengerti karena kalau kita masih gak sadar terhadap adanya luka batin terhadap finansial yang kita rasakan hidup kita akan begini-begini saja untuk kamu yang merasa ingin perubahan ingin lebih berlimpah lagi kamu wajib ikuti seminar online yang saya adakan dan untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi dengan infak sebahagianya saja kemudian yang kedua yaitu seminar offline yang saya adakan di trawas tanggal 22, 23, 24 September 3 hari 2 malam bersama saya full terapi full edukasi full pembelajaran tentang ilmu keberlimpahan ilmu bahagia serta ilmu bagaimana memaksimalkan potensi di dalam diri kamu akan diajarkan secara detail di sana jadi segera daftarkan diri kamu manfaatkan kesempatan ini jadi untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Roni baik banyak sudah diantara kita yang sering mendapatkan amalan yang rata-rata amalannya didapat dari Youtube singkat cerita membacanya mengamalkannya singkat cerita pula gak ada hasil dari apa yang diamalkan apakah amalannya yang salah atau mungkin Allah yang tidak adil atau mungkin nasib memang mengatakan demikian menurut saya tiga-tiganya enggak yang salah atau yang kurang tepat saat mengamalkan adalah diri kita tapi saya coba akan cerita dulu ya saya ini sebenarnya juga senang mengamalkan amalan lebih-lebih tentang amalan kaya dulu tapi saya punya pertanyaan yang sama seperti yang kamu rasakan bertahun-tahun saya amalkan amalan itu tapi seakan tidak ada dampak sekali lagi bukan karena kesalahan Allah tidak adil lah atau amalannya yang gak cocok lah atau memang nasib saya memang ditakdirkan sebagai orang miskin ternyata tidak dari tiga-tiganya setelah saya rasakan saya coba belajar kesana kemari lalu mendapatkan pemahaman saya coba kaji juga di dalam diri saya setelah saya sadar ternyata yang salah adalah diri saya sendiri saya menganggap bahwa dengan amalan tersebut saya bisa kaya itu mutlak kesalahan saya berpikir bahwa ketika saya membaca sekian banyaknya amalan saya akan dapatkan sesuatu apa yang terjadi? kekecewaan demi kekecewaan yang terjadi oke banyak orang menganggap dengan jawaban ya ketika ada pertanyaan yang sama kenapa kok gak kaya pada sudah ngamalkan amalan yang katanya amalan kaya kalau saya lihat dan banyak juga orang menjawab ya mungkin belum waktunya saya rasa kalau saya jawab begitu kamu gak akan puas ya udah gak akan puas tapi anda butuh jawaban yang membuat anda aha membuat anda sadar membuat anda enggak saya akan bagikan apa yang saya alami apa yang pernah saya jalani sama persis seperti pertanyaan kamu kali ini bertahun-tahun saya mengamalkan amalan kaya tapi tidak kaya-kaya sampai pada akhirnya singkat cerita saya merasa ternyata saya lah yang salah mindset saya lah yang salah gitu padahal amalan itu sangat dahsyat amalan yang paling sering kita dengar adalah amalan asma'ul husna ya ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Hanan ya Manan ya Fatahu ya Razaku ya Khuni ya Muni itu paling sering kita dengarkan tetapi banyak banget yang masih galau saat membacakannya perhatikan baik-baik kita bicara tentang asma'ul husna ya mestinya ketika kita mengamalkan sesuatu lebih-lebih yang kita amalkan adalah sifatnya Allah itu harusnya mustajab tetapi Allah meletakkan pada sangkanya kita ya Allah meletakkan pada sangkanya kita kalau sangka kita masih jauh dari keberlimpahan percuma saja kamu mengamalkan amalan itu kalau pikiran kita jauh dari keberlimpahan artinya malah menolak keberlimpahan emang ada orang menolak keberlimpahan emang ada orang menolak kaya gak ada secara fikiran secara keinginan tohirnya pasti semua orang ingin kaya tapi batinnya ternyata tidak tidak semuanya ya padahal yang terkoneksi yang terhubung kepada alam semesta itu batin ya kekuatan batin kekuatan perasaan kekuatan hati oke tapi perlu juga digarisbawahi amalan itu tidak mengambulkan doa amalan itu hanya membantu meningkatkan keyakinan kita amalan itu membantu agar kita bisa meningkatkan vibrasi keyakinan kita ya fungsinya hanya itu doang fungsinya hanya itu saja untuk meningkatkan vibrasi di dalam diri kita untuk meningkatkan keyakinan di dalam diri kita oke tapi karena mindsetnya kita bahwa amalan itu yang mengambulkan amalan lah yang menjadi penyebab saya mendapatkan kekayaan maka disitu terjadi sebuah kesalahan yang cukup fatal bagi saya cukup fatal bagi saya jadi teman-teman kalau merasa ingin hidupnya mudah ayo kita kembali ke Allah murni bersandar kepada Allah murni berharap semata-mata hanya karena Allah dan amalan yang dibaca adalah sarana untuk meningkatkan vibrasi coba perhatikan baik-baik kamu kalau ikutin apa yang saya katakan ya saat kamu membaca mindset kamu sudah berubah jadi sebenarnya bukan amalannya yang salah bukan juga Allah yang tidak adil bukan juga karena nasib karena kita gak tahu nasib itu di ujung nanti nasib itu bukan sekarang gitu selama kita masih hidup masih bernafas selama tubuh masih bisa bergerak selama pikiran masih berfungsi maka kita gak tahu nasib kita sebenarnya apa oke jadi bukan karena tiga hal itu sebabnya adalah karena diri kita semoga kamu bisa paham apa yang saya sampaikan kita lanjut dulu ya kemudian ketika sudah meningkat vibrasi kita sudah berpasrah kepada Allah sudah let go sepenuhnya kepada Allah disitulah energi dari kalam Allah itu bekerja oke kalau kamu membaca asmaul husna itu sesuai kebutuhan asmaul husna itu sifatnya Allah saya berikan contoh sederhana ya rohmanu ya rohin pengasih dan penyayang ya kemudian ketika kita terus melafalkan dengan mindset yang benar dengan mindset yang tadi saya sampaikan bahwa pada akhirnya diri kita pun akan menjadi kasih dan sayang oke karena kita minta ke Allah dengan sifatnya Allah kemudian misalkan anda mengamalkan ya rozak misalkan ya Allah ya rozak ya rozak itu bermakna sang pemberi rejeki yang mahal pemberi rejeki artinya ketika itu benar-benar kita yakini dan merasuk ke dalam perasaan kita maka kita akan mudah mendapatkan rejeki pun kita juga akan mudah berbagi rejeki perhatikan baik-baik ya kalau asmaul husna nya adalah yang maha kaya Allah akan buat diri kita kaya oke karena Allah maha kaya karena kita ulang-ulang ya asmaul husna tentang kekayaan maka kekayaan itu yang akan hadir dalam hidup kita itulah cara kerja amalat jadi agar kita tidak kecewa karena sudah lama mengamalkan sesuatu tetapi amalannya seakan tidak berdampak maka sebenarnya penyebabnya adalah karena mindsetnya di awal sudah salah oke mindsetnya di awal sudah salah jadi ketika kita atau anda mengamalkan amalan kaya pastikan dulu hatimu itu selaras hatimu itu benar-benar tulus minta ke Allah dan satu pula jangan meyakini bahwa amalan lah yang membuat saya kaya yang membuat kita kaya itu Allah amalan itu fungsinya untuk apa untuk meningkatkan energi kita karena setiap amalan yang kita ucapkan kalam ataupun asmaul husna yang kita ucapkan itu memiliki energi yang dahsyat yang luar biasa dan energi dari amalan itulah yang nanti akan masuk ke dalam perasaan kita setelah masuk ke dalam perasaan kita maka Allah akan membentuk diri kita menjadi sesuai dengan apa yang kita amalkan begitulah cara kerja amalan sampai disini faham teman-teman ya jadi sekali lagi saya garis bawahi disini bahwa amalan tidak mengabulkan doa yang mengabulkan doa adalah Allah kemudian fungsi dari apa yang kita amalkan adalah tujuannya untuk meningkatkan energi sesuai dengan apa yang kita amalkan tapi syaratnya satu amalan yang kamu amalkan itu wajib kamu fahami kamu mengerti agar kamu tahu bagaimana cara mengamalkannya semoga ini bermanfaat senang banget bisa berbagi mungkin agak sedikit muter-muter ya karena sensitif harus hati-hati menjelaskan tentang amalan ini baik pesan saya terakhir teman-teman sahabatku jangan hanya terlena dengan amalan yang kamu dapat dari youtube ya afdolnya kamu harus temui orang yang memberikan amalan tersebut karena amalan itu dibagi dua ada amalan khusus ada amalan umum jadi kalau yang sifatnya amalan khusus kamu perlu bertemu dengan yang bersangkutan dari narasumbernya lalu pastikan kamu dibayat atau diijazah langsung oleh yang bersangkutan agar barokahnya dapat kemudian manfaatnya pun insyaallah akan kita dapat terima kasih teman-teman sampai jumpa di video berikutnya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kamu semuanya saya bagus berajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syaridina al-Muhammad selamat menikmati